Intro Dalam rangka menyambut pelaksanaan operasi lilim mantap Toba 2018-2019, Polsek Medan Kota gelar syukuran. Kapolsek Medan Kota, Kompol Refi Nurvelani menyampaikan bahwa syukuran ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki liar dan parkir liar, pendirian pos pengamanan Natal dan Tahun Baru serta pengamanan Pemilu 2019. Kapolsek juga mengatakan semoga melalui syukuran ini dapat saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan saling memberikan informasi tentang permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu seorang perwakilan masyarakat Sampurna Silalahi menyatakan rasa terima kasihnya atas undangan dan syukuran yang digelar Polsek Medan Kota. Dalam kegiatan ini Kapolsek Medan Kota, Kompol Refi Nurvelani juga memberikan bantuan tali asli terhadap 21 orang anak yatim. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!